Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh The Jack Gimana ya? Baga Bersama saya Edi Putra dan Saya Listiana Dan kita akan berbincang-bincang dengan Capademi Listi Salah satu pemain Persija Jakarta yang berposisi winger nih Winger, winger besar dan namisa Listi Dan pemain tim Nasugaya pastinya Ya betul dan sih kita juga akan berbincang-bincang Sama beberapa pemain Akademi Persija Nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan Kita sharing lah gitu ya Kita sharing antara junior dan senior gitu Dan kita sudah bersama siapa nih Listi? Bang Rambani Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Dwi sehat? Alhamdulillah Bang Alhamdulillah Bang Kalau lihat dari pipi badan pasti sehat Sehat Keluarga di rumah sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Tapi teman-teman Akademi Persija gimana kabarnya? Baik, baik, mantap Alhamdulillah Baik Baik Tetap berarti kita di rumah ya sekarang Dan kita akan langsung panggil Adira disini Adira silahkan jika ingin bertanya kepada Ramdani Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ramdani Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bang Pagi Saya Muhammad Rifki Adira Saya mau nanya buat Bang Ramdani Bagaimana sih Atau Gimana awal karir Bang Ramdani suka bermain sepak bola? Terus yang kedua Pada saat umur berapa Bang Ramdani masuk ke klub profesional Persija? Awal karir bermain sepak bola ya Kalau di kampung itu karena memang ditulai itu rata-rata semua anak laki-laki itu suka main bola Jadi kebanyakan memang hobinya itu memang main bola aja Tapi sepak bola waktu kita di kampung itu masih kecil itu masih seperti jalanan ya Main bola plastik Terus main bolanya masih belum diatur Nah terus sekitar kelas 5 SD-an gitu ya 4-5 gitu lah Itu kakak bentuk sekolah sepak bola Maksudnya dia bentuk SSB Tapi memang sebenarnya SSB-nya juga belum di resmiin waktu itu ya Tapi memang dia daripada dia lihat anak Kita anak-anak kecil main bolanya itu masih belum ada yang ngatur Jadi mendingan dia bikin SSB Terus biar dia bisa ngatur bagaimana kita main bola itu yang benar Jadi disitu Dari situ Mulai latihan berjalan waktu untuk latihan itu Abang udah mulai benar-benar fokus bahwa Oh ini sepak bola ini udah Benar-benar cita-cita ke depan Jadi udah benar-benar fokus lah Dari situ tuh udah mulai fokus tekuni latihan Terus latihan yang rutin Dan waktu itu kebetulan pelatih Diklat Maluku ya Mau ngikutin kejuaraan di Jakarta antar Diklat Terus dia masih kekurangan pemain Dia minta ada sekitar 3 pemain dari SSB Termasuk Abang juga ikut dipanggil untuk membantu Diklat Maluku waktu itu Mau ikut kejuaraan di Jakarta Cepat lebih tepatnya itu di Ragunan Terus ketika kita main antar Diklat di Ragunan itu Pas kebetulan ada pelatih Timnas 17 itu coach Iwan Setiawan Sama manager Pak Ferry Paulus Nonton untuk memantau Para pemain-pemain di usia Untuk Timnas 17 Dan kebetulan dari Diklat Maluku Itu ada 3 orang Abang sama terus satu lagi Diklat Papua itu Old Tom Maniani Jadi berempat dipanggil untuk mengikuti Pengusatan latihan di Jakarta Jadi alhamdulillah masuk ke Timnas 17 Nah dari situ itu udah jarang balik lagi tuh ke kampung Karena banyak persiapan Timnas 17 itu panjang Dari mulai bertahap Kadang-kadang kita ngikutin Asian School Pelajar Asia U15 Habis itu persiapan IFF 17 Terus IFC IFC lagi lanjut lagi IFC 17 Jadi persiapannya panjang banget Dan itu kita lakukan tesnya itu sangat panjang Nah dari Timnas 17 Banyak melakukan uji coba Uji coba itu salah satu Dengan Diklat Ragunan Ketika abis uji coba sama Diklat Ragunan Ditawarin sama pelatih Diklat Ragunan Mau masuk Ragunan nggak Kebetulan keluarga juga setuju Untuk masuk Ragunan yaudah Di Ragunan itu udah nggak pulang lagi Diklat terus pulangnya juga Pada saat libur Dari Diklatnya aja setahun sekali Nah di situ Diklat Ragunan juga sering lakukan uji coba sama Persija Nah Alhamdulillah Di tahun 2007 itu Pelatih Persija itu Minat untuk Bergabung sama Persija Jakarta di tahun 2007 Itu abang masih di kelas 3 lah Di Ragunan Berarti itu Umur berapa bang waktu pertama Masuk Persija? 16 kurang lah Oh 16 kurang Berarti paling muda ya bang Di antara pemain-pemain yang lain? Mudah sekali Waktu itu tahun 2007 itu hampir seluruh pemain itu Di Persija Pemain bintang semua Mau masuk Ketika abang waktu junior itu Masuk di Apa Di Persija itu Masih ada siapa ya Abang si bang Francis Wengkam Masih Bosko Kabral Kepernya masih Kamaruk Ya masih kecil sekali Di antara semuanya itu Kalau gitu Terima kasih Bang Ramdhani Ya sama-sama Oke Pertanyaan pertama tadi dari Adira Sangat Membuka kita Nostaligia kepada Ramdhani Saat masih kecil ya Mas Junior Ya Dan panjang dari Dari desanya Dari Maluku Bagaimana Mas Ramdhani Meniti karil Meniti karil Meniti karil Untuk menjadi sekolah Dan tentunya ini bisa jadi Inspirasi buat teman-teman junior juga ya Iya betul Dan sekarang kita sudah ada pertanyaan kedua Dari teman kita juga Dari Rafa Rafa silahkan Rafa silahkan Bertanya kepada Bang Ramdhani Ya bang Saya mau nanya tentang Masa lalu Apa saja kesulitan Untuk menjadi pemain sepak bola Ini namanya sama kayak anak abang ya Rafa Nama panjangnya siapa Rafa siapa Bukan Rafa 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 siapa Rafa Nama panjang Rafa Rafa M. Zikro Oh Rafa Izan Sekarang anak abang Rafa Izan Rafa Izan Ntar biar sama main bola juga ya Sama Rafa Jikro ya Ya bang Ya kesulitan dalam sepak bola apa ya Paling Kalau abang sih Sulitnya itu ketika jauh dari keluarga Berpisah jauh dan lama banget gak pulang Terus Bagaimana Menggapai cita-cita tapi belum tahu pasti itu sukses apa enggak gitu Jadi pikirannya itu gimana bisa latihan aja terus Fokus latihan-latihan Tetapi masih juga kangen sama orang tua, keluarga Ya Sulit-sulit sih tapi ya Alhamdulillah ya Kalau kita fokus Reziki ya Gak akan kemana Ya Makasih bang Satu lagi bang Siap Apa saja kesulitan untuk menjadi pemain sepak bola profesional Kalau untuk jadi pemain sepak bola profesional ya Ya sulitnya Apa ya paling Sulitnya itu ketika kita mungkin Mendapat tekanan di saat pertandingan-pertandingan yang Yang apa ya yang besar ya Tapi ya Sebagai pemain profesional kita juga harus tetap tanggung jawab fokus Walaupun itu juga Berat Tapi ya Mudah-mudahan Kalau kita memang benar-benar Apa Cinta sama Bola ya Apapun tekanan itu kita pasti harus benar-benar tetap terima Terima kasih bang Ya bang Siap Ya jadi Ya jadi Apa Kesulitan dari pemain sepak bola itu Ya gak jauh-jauh sih Jauh dari keluarga ya Jadi mungkin buat teman-teman nantinya yang Akan terus menjadi pemain bola dan berkeluarga Jangan sampai berpengaruh ya Isti ya Jauh dari keluarga Tapi kalau lagi way berhari-hari gitu Jangan mengaruhi Tetap komunikasi sama keluarga Gitu Seperti bang Dhani tadi sudah Perjelaskan Dan sekarang kita sudah ada Selanjutnya Siapa Listi Mungkin ke Andriano yang bertanya Apa ke bang Ramdhani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya mau nanya Apa Perbedaan Di sepak bola profesional dan sepak bola junior Perbedaan sepak bola profesional Perbedaan paling besar Paling besar itu sebenarnya Banyak ya sepak bola junior Di sepak bola profesional itu sebenarnya Kita banyak banget dituntut untuk profesional Untuk di segala bidang Misalkan di luar lapangan Di dalam lapangan Itu benar-benar harus profesional Ketika kita masih ada di junior Mungkin kita bisa banyak Apa Melakukan sesuatu itu di luar Aturan-aturan yang sebenarnya itu tidak boleh Terus Kalau di profesional itu kita Ketika dalam jam istirahat Kita harus istirahat yang benar Ketika Waktu untuk latihan Kita harus benar-benar fokus Jangan terlalu banyak bercanda Terus di pertandingan Itu menjalan pertandingan itu Kita udah harus banyak fokus sampai ke pertandingan Karena di profesional itu Tuntutannya itu berbeda sama di Di waktu kita masih junior Jadi Untuk Masuk ke dalam Tim profesional Kita udah harus siap-siap mental Karena nanti ada tekanan dari penonton Kenangan dari Tim Terus Kita harus mengikuti aturan-aturan main dari Tim Jadi kita sebagai Istilahnya sebagai karyawan Kita bekerja dalam sebuah tim itu Aturan main dari Tim Jadi kita harus nurut Ketika mungkin Makanya Yang tadinya kita di junior masih ada Nggak sama-sama Atau mungkin kita Nggak rapi Itu Di tim profesional semuanya diatur Dan Benar-benar semua ada aturan dan hukuman Apa Rintangan terberat Pas jadi sepak bola profesional Rintangan terberat Untuk menjadi sepak bola profesional Ya Kita harus menjaga Kita punya kualitas Pertama Satu Karena Berjuang untuk meraih posisi dalam satu tim itu Bukan hal yang mudah Jadi rintangannya itu bagaimana Kita harus menjaga kualitas Di beberapa tahun ke depan itu Nggak boleh Jadi Nggak boleh kita sampai harus turun Karena apabila kalian Bergeser ke Teman lain Jadi Pertama kita harus Rutin untuk Bekerja terus Latihan di luar Latihan tim Untuk menjaga kualitas Terus kedua juga Kita juga harus berjuang Untuk Membuat Tim berprestasi Jadi ketika kita menjaga Kita punya Apa Keperbadian diri Untuk Bagaimana Kita punya kualitas Dituntut untuk tetap Tidak boleh turun Dan tetap harus naik Terus kita juga harus Dituntut untuk bagaimana Untuk Membuat Tim Membawatin Yang sudah kita bela itu Untuk berprestasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pagi Bang Ramdani Pagi Higo Saya mau tanya Bang Ramdani Siap Bagaimana Bang Ramdani Beradaptasi Terlebih Usia Bang Ramdani Juga masih sangat muda Di Persija Gimana Bagaimana Cara Bang Ramdani Beradaptasi Saat itu Terlebih Terlebih Dulu Usia Bang Ramdani Juga masih sangat muda Di Persija Oh ya Apa ya Sepak Bola Kalau kita bicara Sepak Bola itu Kan kita sudah bicara Bagaimana Kalau kita sudah fokus Sepak Bola Kita sudah fokus banyak Dari mental Dari kesiapan kita Sebenarnya sudah Harus siap Tapi Masa dimana Ketika kita Sebagai pemain Yang di usia muda Bergabung Di pemain-pemain Yang mayoritasnya banyak Pemain senior Sebenarnya Ketika kita Bergabung Terus Kita Disitu Satu kesalahan yang fatal Dibilang bahwa Sebagai pemain sepak bola Yang muda Minder Itu Hal yang Akan membuat Dia bakalan Bukan bangkit Tapi dia bakalan jatuh Jadi Menurut Abang Waktu di usia muda itu Abang Abang Ketika dipanggil Sama pemain senior Abang berfikir bahwa Saya sudah berada Di pemain senior Dan Tidak mungkin Persija Jakarta Memanggil Kalau Saya tidak memiliki kualitas Jadi Saya berfikir bahwa Saya yakin bahwa Saya punya kualitas Jadi Dengan punya kualitas Saya harus percaya diri Walaupun disitu banyak Pemain bintang Tapi saya harus percaya bahwa Saya punya kemampuan Nah, ketika latihan Ketika pertandingan Saya tidak pernah berfikir bahwa Ini si A Ini pemain Ini si B Saya hanya pikir bahwa bagaimana Saya punya kemampuan Bisa saya keluarkan Di pertandingan Walaupun di latihan Di situ Membuat Abang lebih tambah percaya diri Jadi Tidak perlu Sebagai pemain junior Kita Minder sama Pemain-pemain yang senior Kita Di luar lapangan Kita akan tetap menghargai Senioritas Tetapi di dalam lapangan Kita harus profesional Bekerja Jadi Abang tidak pernah Berfikir tentang Oh iya ini si A, si B Tapi Abang berfikir bahwa Saya punya kualitas Ketika saya pegang bola Saya harus berbuat sesuai kualitas Saya Ketika saya tidak punya Tidak punya bola Saya juga harus bekerja Sesuai saya punya kemampuan Karena sepak bola kan Tidak menuntut senioritas Sepak bola itu Menuntut bagaimana Kita bisa bekerja Yang baik di lapangan Terima kasih Pak Danis Vigo Mungkin ada yang mau tanya lagi Vigo Ada lagi Satu lagi Pak Silahkan Vigo Gratis nambahnya Gimana gaya hidup Jadi pemain sepak bola profesional Dan apa makanan yang harus dimakan Dan pola tidur yang cukup Bang Ramdani Kadang-kadang kalau bicara Gaya hidup Setiap pemain itu Pasti memiliki Gaya hidup yang berbeda ya Kalau Abang sendiri Untuk Abang sendiri ya Mungkin Kalau Abang Lebih pilih Gak terlalu banyak Berkeliaran di luar Silahkan Ketika Abang pergi Pergi Mungkin ketika Mungkin saat jenduh Itu bisa mencari sesuatu Yang membuat Pikiran lebih fresh lagi Karena nanti ketika gabung ke latihan Juga udah fresh Jadi Lebih banyak Kalau Abang lebih banyak memilih istirahat Di rumah Jadi Ketika ada latihan tim Mungkin di rumah itu Kita bisa Daripada kita pergi berjalan Jalan-jalan Jalan-jalan kemana-mana Berkeliaran Mendingan latihan Di rumah Mungkin Walaupun itu cuma Gak terlalu banyak Porsinya Kalau banyak lebih bagus lagi Kalau masih usianya muda Lebih baik Apa Latihan tambahan Terus istirahat Malam itu tuh Yang cukup Jangan terlalu Telat lah Mentok-mentok Paling telat itu Udah jam-jam Sembelas lah Udah paling malam itu Lebih bagus lagi Di bawah jam sepuluan lah Karena kita istirahat Lebih bagus Terus kalau untuk makanan Sebenernya kalau Orang Indonesia sih Makanannya ya Kalau bisa dibilang Kalau diatur Ya susah ya Yang penting Makanannya sehat Untuk otot Cerilah banyak sih Sekarang Jaman sekarang kan banyak Susu-susu yang bagus buat Untuk Masa otot yang bagus Terus Daya tahan Untuk daya tahan tubuh Agar kita juga Ketika kita latihan dengan Forsitif Terus kita latihan di luar Forsitif Kita tidak Kondisi tidak drop Jadi makanannya ya Biasanya kan dokter juga Tahu aturannya itu Cuma kalau orang Indonesia kan susah Walaupun diatur sama dokter Tapi ya Lebih baiknya itu Kita makan makanan yang sehat Terus minum susu Kalsium Yang bagus untuk masa otot Sama kita punya kesehatan Dan daya tahan tubuh Iya Terima kasih Bang Dhani Jadi listilah Bang Dhani Vigo ini juga Merupakan pemain timnas U19 Bang Dhani Wah luar biasa Jadi Mungkin bisa Ada usul juga Bang Dhani Mungkin untuk Vigo Saat ditese di timnas Mungkin bagaimana caranya Untuk tetap Bersaing dengan pemain timnas lainnya Bang Dhani Ya Sesuai namanya ya Vigo Harus sama seperti Namanya berat soalnya nih Memikul nama Vigo Itu salah satu idola juga Itu Vigo Ya dok sebagai Pemain profesional itu Sebenarnya itu Pemain profesional Walaupun itu Dia junior Tetapi dia juga udah Bisa dibilang sebagai Apa ya Sebagai contoh Bisa dikatakan sebagai contoh Dari pemain-pemain nasional Eh pemain-pemain yang tidak bergabung Di tim nasional Di usia-usianya dia Misalkan bergabung di timnas usia 19 Dia ada salah satu pemain yang Pemain terbaik Bisa dibilang pemain terbaik Diantara seluruh ribuan pemain usia 19 Bergabung di timnas usia 19 Di Indonesia Mewakili Indonesia Itu satu kebanggaan Yang jelas di tim nasional Kalau udah bergabung di tim nasional Disiplin penting ya Vigo Karena disiplin itu menunjang Kita punya Apa Punya karir kedepan di tim nasional Karena tim nasional Butuh pemain-pemain yang disiplin Terus Pemain yang juga Ketika dalam latihan Jangan terlalu banyak pecanda Tim nasional adalah Tim nasional itu Berbeda sama klub Kalau di klub Kebanyakan tau main bisa ketawa Tapi tim nasional itu Butuh pemain yang fokus Karena perjuangannya Untuk membela negara Jadi ya Buat Vigo sukses terus ya Mudah-mudahan Bukan aja di tim nasional Usia 19 Bisa berlanjut terus Karena punya cita-cita yang lebih Tinggi itu lebih bagus Amin amin Makasih Pak Ramani Siap Tuh Vigo mendapat langsung Semangat dari idolanya ya Bisa dicontoh dari Mas Ramdani Yang sudah Sekarang di senior Mas senior nih Jadi Listi kita Sekarang pertama Sepertinya sudah semua bertanya Mengenai Usia mudanya Perjalanan masa mudanya Bang Ramdani Mulai dari sekolah SSB Di Maluku Terus juga Tc training Bersama Bersama Sinas Gitu kan Sekarang juga Sekarang menjadi Pemain sepak bola Di klub profesional Rasanya membawa juara juga Dari usia muda Permahal Sabar Sampai menjadi juara Listi Lalu sekarang kita Desank masalah itu Listi kita bicara apa nih? Kita bicara taktik Nah karena Setiap pemain bola itu Pasti punya taktik Punya cara Bagaimana sih Untuk mencetak goal Karena kan Bang Ramdani kan menjadi Winger ya Jadi winger tidak hanya Mengumpang Tapi juga bisa Mungkin ada mencetak goal Bagaimana Cara possession Posisinya bagaimana Listi ya Silahkan Listi Silahkan kita Siapa nih pertama Kita kasih kesempatan buat bertanya Coba untuk Pak Putra Mungkin ingin bertanya Subak ya Pak Putra Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bang Ramdani Kualitas konflikasi Seperti apa yang wajib Dipunyai dengan seorang winger? Seorang winger Winger itu Dituntut harus memulai kecepatan ya Misalnya Karena winger itu Pemain yang Pasti bisa dibilang Banyak sekali berlari Karena Dia harus bisa bantu penyerangan Dia juga bisa Harus bantu bertahan Winger juga butuh skill Karena winger itu Sering sekali Apa Dia itu Sering sekali Bakal ketemu dengan Pemain belakang Dia juga dituntut Pasti harus Satu 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 dari kedepan dia harus punya kecepatannya bagus, terus dia juga harus punya skill individu satu lawan satu itu harus kuat dan bagaimana dia punya umpan yang baik karena pemain binir memang hanya dituntut untuk bisa memberikan umpan kepada striker untuk menciptak siap, sama-sama Maki, ada yang mau nanya lagi gak? mumpung masih bisa ketemu Bang Dhani ini gak itu aja untuk Bang Ramdhani Bang Ramdhani kan sebagai winger kan aku mau nanya bagaimana sih melatih umpan matang apa ya gimana sih ceritanya awal untuk karir itu sebenarnya saya bukan pemain winger, saya adalah pemain kelandang ketika masuk di Persija 2007 itu di setiap usia junior itu saya selalu selalu bermain di dari kampung pun saya bermain gelandang ketika 2007 saya masuk di Persija itu gak mungkin saya bisa bersaing di posisi gelandang karena di gelandang itu banyak sekali pemain-pemain yang senior bisa dibilang yang pemain yang paling tua lah Francis Wewengkam lah waktu itu tapi masih memiliki nama besar sekali di Persija masih banyak sekali pemain-pemain gelandang juga yang sangat luar biasa jadi dengan fisik yang kecil terus usia yang muda lalu itu pelatih Dubrovin itu memberikan aku posisi yang baru di posisi sayap disitu adaptasinya cukup lama untuk bisa bermain di posisi sayap tapi sebenarnya untuk seorang penyerang pemain yang bertipikal attacking harusnya paham lah tentang bagaimana bisa bermain di posisi attacking karena memang sama aja kan gelandang serang sama sayap sebenarnya sama disitu ya kita abang selalu latihan crossing karena walaupun itu posisi gelandang dulu posisi gelandang terus masih ke sayap itu crossingnya sebenarnya masih jelek terus akhirnya lama-lama harus belajar terus walaupun ketika tim udah gak latihan atau libur abang sendiri latihan bagaimana bisa latihan bisa umpan sendiri terus lama-lama nanti bisa dapat sentuhan bagaimana umpan yang baik kalau diulang-ulang terus latihan terima kasih jadi bang dani dari gelandang menjadi winger listi jadi tetap tetap pada pulsinya listi ya walaupun asinya tidak di winger namun ahli di winger listi kalau listi selanjutnya gimana listi setelah tadi ada putra sana siapa listi yang bertanya ke bang dani mungkin silahkan kali ya ingin bertanya ke orang baik oke selanjutnya mungkin Sandi ingin bertanya Sandi kita kasihkan kesempatan gue bertanya kepada bang Ramdanil selalu terima kasih bang assalamualaikum bang walaikumsalam selamat pagi bang pagi pagi sehat kan bang alhamdulillah Sandi sehat Sandi suka bukan ya bukan bang bukan bang saya nanya bang kan saya sering melihat abang main di TV abang kan pemain sayap yang suka main ke dalam manfaat abang dapatkan dengan variasi bermain tersebut gimana ya pemain sayap itu kita dituntut untuk bermain bola itu bervariasi tidak monoton jadi kalau ketika kita bermain hanya monoton maka gampang dibaca sama lawan ya jadi kayak kamu hanya berdiri di satu posisi di sayap di pinggir-pinggir-pinggir lawan bakalan tahu bahwa oh anak ini hanya bermain di pinggir jadi gampang jadi kita juga harus bervariasi bervariasi juga harus ada momen yang tepat abang juga sendiri belajar dari beberapa pemain senior karena abang waktu masuk bersija juga masih junior dan pemain senior itu kan main terus abang selalu nonton oh cara cara bermain para pemain ini itu berbeda-beda kadang ada yang tipikal yang selalu monoton di sayap tapi bagus ada yang bervariasi masuk ke dalam tapi kita masuk ke dalam juga harus ada momen dimana ketika kita ada di dalam masuk ke dalam itu ketika pemain di kita itu harus ada lewat di garis jadi kita juga bisa membuka ruang kesempatan buat dia jadi lawan bakalan bingung karena dia akan berhadapan dengan dua dua orang sekaligus jadi jangan ketika teman kita back itu masih ada di belakang garis tengah kita udah masuk ke dalam nanti akan terlalu mubazir jadi ketika teman kita pemain back udah masuk ke naik ke garis tengah kita lewatin garis tengah kita lebih bagus masuk ke dalam agar kasih kesempatan untuk teman kita bisa masuk disitu juga yang kedua kalau abang masuk ke dalam itu bahwa kita juga memiliki kesempatan bagus untuk nosuk langsung ke dalam kotak penalti kenapa? karena kita butuh pemain harus pintar bagaimana dia ketika tidak memiliki bola tapi dia juga bisa menciptakan ruang untuk menciptak gol jadi kita juga bisa muncul di belakang pemain garis 4 jadi ketika kita ada di dalam kita lebih mudah untuk masuk di antara kita bisa bebas memilih ketika pemain bola pemain tengah atau pemain back kanan kita itu megang bola kita bisa berlari di belakang pemain back lawan itu kiri ataupun di belakang stopper untuk bisa langsung berhadapan dengan striker jadi kita agak bikin membuat pertahanan lawan itu bingung jadi bukan hanya kita tetap bermain di luar aja jadi kalau di luar terlalu monoton dari Sandi sendiri Sandi kamu kan bermain di tim nasus 19 Sandi ya jadi Bang Dhani persidak banyak banget nih istri juga pemain kita tuh yang di tim nasus usia muda Bang Dhani harus lah saat ini memain tim nasus 19 jangan Sandi Vigo harus banyak hampir harus hampir semua pemain di persidak usia 19 harus dipanggil tim nasional jadi setelah Sandi kita ada yang level usianya lebih muda lagi Bang yaitu adalah Raka Raka ini Pemain tim nasus 16 jadi masih masih muda ya masih muda guna KTP nih istri juga Bang Raka Raka mungkin ada yang mau ditanya Raka mungkin bisa ditanyakan juga sekarang usia berapa gitu Raka terima kasih Bang Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nama saya Raka Kusia saya sudah 16 tahun silahkan Raka saya mau bertanya apa saran Bang Dhani untuk kami para winger muda agar bisa memiliki kemampuan penetrasi satu lawan satu yang baik biasanya kan kalau di latihan itu pelatih juga kadang-kadang sering melakukan latihan satu lawan satu biasanya kadang satu lawan satu dua lawan satu tapi kalau ketika kita fokus hanya di latihan tim istilahnya kita juga bakalan berkembangnya juga hanya sesuai porsi yang kita latihan aja jadi satu lawan satu itu harus kita matangin ketika jadwal latihan tim tidak ada mungkin kita sebagai pemain yang masih muda fisik masih bagus kita harus kuat dalam satu lawan satu jadi kita harus banyak lakukan itu di luar latihan tim jadi walaupun ketika ada teman bagus satu defense satu attack jadi gantian lah bisa tapi kalau tidak ada juga kita bisa-bisa lakukan itu sendiri mungkin ada patok-patok atau kunst yang kita bisa lakukan itu bersering-sering lakukan painting satu lawan satu sendiri crossing karena memang tuntutan si orang saya hanya seperti itu bisa berlari kencang ke depan megang bola bisa ngelewati back dan memberikan umpan sebenarnya hal itu bisa dibilang mudah kalau kita bayangin tapi sebenarnya sulit kalau kita jalanin jadi karena halnya yang sulit itu kita tidak bisa melakukannya itu hanya dengan porsi satu kali dalam tim jadi kita harus butuh latihan di luar tim untuk bagaimana kita punya kualitas itu lebih matang jadi kualitas itu bisa lebih lebih menyatu sama kita jadi sarannya ya kalau bisa bukan hanya di dalam tim latihan dimatangin di luar tim juga jadi dari Raka sudah dengan jawaban dari Bang Dhani ini buat kamu sendiri Alhamdulillah Bang Raka sudah masuk Tema 16 sangat luar biasa kalau dari kamu sendiri bagaimana melihat Raka juga tadi bicaranya juga tadi sudah bisa nih jadi pemain senior seperti yang nantinya sudah sudah pasti bisa soalnya tadi kan Amin kenapa? Amin ya berarti harus belajar-belajar lagi ya Raka 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 saya bereski oke kita sekarang ada pemain lagi yang belum bicara dari tadi Junior ya Junior kaki ya Bang ya Bang ada Bang Randi Bang Ramdani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Bang Bang kan di level profesional kan pelatih selalu ganti-ganti ya ya bagaimana caranya Bang Ramdani cepat beradaptasi dengan taktik pelatih yang baru Bang ya benar kalau di level profesional itu sebenarnya sih kalau di level junior juga bukan hanya di pelatihnya ganti-ganti ya bukan hanya di profesional tapi di junior juga sama tetapi sebagai pebang sepak bola itu sebenarnya kita dituntut bagaimana kita juga harus bukan hanya kita rata-rata memiliki kualitas yang berbeda-beda semuanya tapi pelatih memiliki apa visi bermain sepak bola juga yang berbeda jadi sebagai pemain sepak bola kita harus mengikuti apa kemauan dari seorang pelatih bukan pelatih yang menuntut bukan pelatih yang kita tuntut untuk mengikuti apa kemauan dari kita jadi pelatih kadang-kadang apalagi pelatih-pelatih asing itu juga banyak punya taktik yang berbeda-beda pelatih-pelatih lokal juga sama terus kebanyakan pelatih asing itu dia selalu sering menuntut bagaimana bermain sepak bola mengikuti apa gaya mainnya dia jadi kita ketika ada di dalam tim profesional sebagai pemain kita harus menyesuaikan dengan cara dan gaya bermain dari seorang pelatih sebenarnya gak gak sulit sebenarnya kalau kita mau ngelakuin itu karena kita sebagai pemain sebagian sepak bola itu bahasa sepak bola itu kan sebenarnya sama semua pemain pelatih lokal pelatih asing semuanya bahasanya sama bahasa sepak bola jadi untuk menyesuaikan sama pelatih bagaimana ketika dalam latihan kita harus sudah bisa melihat cara dan gaya dari seorang pelatih cara melatih dan gaya taktik apa yang dia mau jadi ketika nanti pada saat di pertandingan kita sudah bisa apa masuk di dalam skemanya dia jadi sebagai pemain ya di dalam latihan pelatih kita harus benar-benar fokus dan bisa tahu oh seorang pelatih ini dia maunya gaya bermain seperti ini dia ingin teknik sepak bola itu seperti ini jadi di skema nanti di pertandingan kita juga bisa masuk terima kasih bang masukannya siap sama-sama jadi seperti itu ya listinya dari Bang Dhani sendiri Bang Dhani memang dikenal sebagai pemain yang banyak sekali dilatih oleh pelatih listinya dari lokal lalu nasi berarti banyak beradaptasi dengan lalu nasi dan bisa dicontoh oleh para pemain mudanya para junior-junior lainnya listinya masih punya satu pemain lagi yang dari tadi hanya lihat kamer aja listinya belum bicara mungkin listinya bisa panggil orangnya buat Alvin halo Alvin Alvin selamat pagi Bang Dhani siap pagi Alvin mungkin bisa disebut dulu Alvin mungkin nama panjangnya siap mungkin nama panjang dan lahir di mana gitu Alvin siap Alvin wilim das masela lahir di Jakarta bukan Alvin tanya Bang Dhani maka nih kalau nama Alvin biasanya jago nih di posisi kanan biasanya kalau dari Alvin sendiri kamer apa kiri Alvin ya kiri kiri oh berarti ini Alvin yang berbeda ini lebih lebih sukses lagi ini berarti amin Bang silahkan Alvin bicara dengan Bang Dhani Bang mau nanya nih siap kita para pemain muda seringkali pada saat latihan kita bermain bagus di saat kita bertanding permainan kita buruk itu semua kita gak jadi pede gitu Bang adakah ini Bang lihat agar tidak tegang dan menjadi pede gitu Bang ya sebenarnya masalah pemain sepak bola memang hampir semuanya seperti itu apalagi dalam tekanan pertandingan yang yang tinggi ya kadang-kadang gugup membuat nervous itu membuat para pemain kadang-kadang akhirnya jadi blank dalam lapangan sebenarnya kalau bisa dibilang gimana sikiatnya harusnya itu dalam latihan itu kita harus jadikan bahwa latihan itu sebagai satu pertandingan yang besar misalkan jadi ketika latihan kita latihannya dengan serius benar-benar fokus karena kita menganggap bahwa latihan ini adalah pertandingan yang pertandingan luar biasa bisa dibilang kayak misalkan persija-persija latihan kita serius fokus nah di dalam pertandingan nanti kita juga bakalan ketemu ketemu bahwa ini adalah satu pertandingan yang sebenarnya gak bisa membuat saya nervous atau gugup karena ketika di dalam latihan itu kita sudah terlalu banyak mengeluarkan energi itu kita untuk fokus latihan serius terus di dalam pertandingan ketika kita masuk dalam pertandingan sebenarnya kita harus sadar bahwa saya ini ada dalam satu pertandingan saya bermain untuk tim yang sudah membuat saya bisa menghidupi keluarga terus klub yang sudah bisa membuat saya memiliki sebuah nama dalam sepak bola disitu kita sadar bahwa ini pekerjaan yang menuntut kita harus bermain baik kalau kita punya tanggung jawab bahwa banyak sekali tanggung jawab dalam diri kita bahwa ini apa ya pekerjaan yang sangat luar biasa buat saya jadi saya bagaimana fokus harus bermain baik dari dimulai prepare sebelum masuk ke lapangan kita sudah harus benar-benar konsentrasi bahwa saya harus bermain baik dari mulai hotel dari mulai pengenapan saya berpikir bahwa saya sebentar harus bermain baik disitu dalam perjalanan saya dimana sudah berpikir mengingat ulang dimana pertandingan pertandingan kamu pernah bermain baik di pertandingan mana kamu pernah bermain baik disitu kamu review balik ulang itu di memori bahwa saya dulu pernah bermain baik di pertandingan ini saya harus ingat saya bermain seperti apa saya bermain seperti apa nah ketika nanti masuk dalam ruang ganti kita juga harus kita fokus pecandanya dihilangin aja dulu berpikir bahwa saya harus bermain baik di pertandingan ini ketika masuk ke lapangan karena kamu sudah berpikir positif tentang bermain baik terus kamu juga memiliki semangat untuk bisa tampil bisa dipuji sama orang bisa puas nanti otomatis itu sendiri akan muncul hal-hal yang sebenarnya kita tidak bisa melakukan nanti ketika kita selesai pertandingan kok aku bisa ngelakuin hal yang tadi padahal tidak pernah terpikir kalau aku bisa ngelakuin hal seperti itu karena memang kita sudah terlalu banyak fokus terus berpikir positif tentang penampilan baik nanti di dalam pertandingan pun nanti kita juga akan fokus karena tidak blank karena blank itu nervous itu sebenarnya blank karena kebanyakan di luar tidak terlalu fokus dia kebanyakan bercanda ketika masuk pertandingan dia blank dia hilang sendiri aku kok malah mainnya begini karena kemarinnya sebelumnya prefernya itu dia gak terlalu banyak fokus dia terlalu banyak bercanda terus memikir hal-hal yang lain mungkin itu aja terima kasih terima kasih bang masukannya terima kasih bang mungkin listi juga banyak nih teman-teman yang belum sempat nanya aku juga penasaran mungkin buat bang bagaimana sih bang caranya mungkin menjaga kita untuk di beraktifitas di sosial media bang dan mungkin kan buat para pemuda kalau seandainya nanti ada tekanan dari sosial media atau mungkin seperti kritik dari sosial media gitu mungkin bang bagaimana cara menanggapinya gitu ya listi ya sebelumnya abang pemain persija usia berapa ya usia 100 kg ke bawah bang berarti agak kurang sehat ya ya apa ya sosial media apalagi di Indonesia sosial media kadang-kadang bisa menjatuhkan bisa juga membuat kita juga bisa memiliki nama besar kadang-kadang bisa dibilang sosial media itu bisa berdampak baik bisa berdampak buruk sosial media bisa mengangkat orang yang sebenarnya kualitas biasa aja bisa menjadi luar biasa kadang-kadang sosial media juga bisa membuat orang yang sebenarnya luar biasa tapi gak kelihatan seperti apa-apa gitu ya sebenarnya sosial media itu untuk kita sebagai pemain profesional sebenarnya bisa dibilang masuk kritikan apa itu juga ada baiknya ada buruknya kadang kita juga bisa ambil sebagai masukan yang baik kadang hal-hal yang buruk gak perlu kita ambil lebih baik jangan terlalu fokus ke sosial media apalagi kita misalkan kayak kita lagi meniti karir di tim nasional U19 U16 di Persiga U19 Persiga U16 kadang di klub yang junior memang tekanannya masih belum berat tapi kalau ketika nanti kamu masuk di profesional kamu akan mendapatkan satu tekanan yang sangat berat dan media sosial sangat berdampak sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan adik-adik semua kalau misalkan untuk mau berkarir jangan terlalu banyak berpikir tentang sosial media hal-hal yang perlu kita ambil untuk positif misalkan ini adalah berita tentang baik seorang pemain sipak bola latihannya beratin bagus dia membantu sana membantu sini itu sebenarnya baik untuk kita baca tapi ketika ada hal-hal yang sebenarnya banyak kritikan untuk menjatuhkan dia tidak perlu ditanggapi karena itu juga akan berpengaruh besar sekali sama proses kalian untuk berkembang menjadi seorang pemain ketika kalian nanti ada di tim terus kalian bermain baik dipuji sama media diangkat media tidak usah terlalu ditanggapi karena kalau kita menanggapi suatu media itu kita juga sama saja untuk membawa kita untuk jatuh dari sesuatu yang sebenarnya kita sudah gapai kalau seumpamanya kamu punya kualitas dengan sendirinya orang juga bakalan akan tahu tentang kualitas orang juga bakalan akan puji tetapi kalau seumpamanya kita terlalu terbuai dalam media sosial berita bahwa tentang pujian tentang kita itu hal yang tidak penting karena kita butuh pujian itu bukan dari media sosial pujian dari ketika orang datang bersapa dengan kita terus mereka menyanjung bahwa kamu tadi bermainnya baik kamu tadi bermainnya baik itu sebenarnya saya rasa cukup dibanding kalau kalian harus melihat media sosial bahwa wah ini adalah pemain usia muda yang sangat luar biasa nanti abang takut bahwa kalian akan lupa bahwa kalian sebenarnya itu belum ada apa-apanya karena perjalanan kalian itu masih sangat panjang jadi kalau bisa jangan takut kalau tidak mendapatkan pujian kalau kamu dapat bermain baik aja sebenarnya sudah cukup lah gak perlu menuntut seorang pujian-pujian di luar-luar itu tidak perlu yang penting kalian fokus gimana main bola bagus setiap pertandingan bertampil dengan permainan yang bagus saya rasa abang rasa sudah cukup tak perlu adalah pujian-pujian dari media sosial terus kritikan-kritikan tentang ketika kalian main jelek gak perlu yang jelas ketika nanti ada kritikan tentang kalian tetapi kalian berasa saya sudah berjuang sangat luar biasa tetapi saya masih dikritik kalian harus puas bahwa sebenarnya saya sudah berjuang 100% hasil dan apa yang terjadi itu itu memang mungkin hari itu hari itu saya lagi dalam kondisi yang tidak bagus mungkin saya akan berubah untuk pertandingan yang berikut gitu aja jadi media sosial kalau bisa jangan terlalu dipikirin jangan terlalu sering juga ya buat bermain media sosial ya kalau media sosial itu jangan terlalu jadi jadi bang acuan jadinya kalau kita jadi satu bang acuan nanti kita akan sering melihat media sosial tapi kalau misalkan gak jadi acuan buat kita ya biasa aja sih media sosial itu hal-hal yang perlu kita lihat ya kita lihat hal-hal yang perlu kita posting kita posting tapi kalau gak perlu gak usah terlalu main gak usah jadi artis media sosial lah karena kita percaya percaya sama kualitas yang masih usia muda jangan terlalu main media sosial kemakan karir dulu baru kita bisa nanti rasakan hasil lah ya Pak Dania ya media sosial bisa jadi hal yang baik buat kita kalau ketika kita mau melakukan sesuatu untuk menjadi contoh misalkan ada yang ada-ada yang udah berada di timnas U19 atau U16 itu bisa menjadi satu motivasi buat teman-teman yang lain mungkin belum dia bisa memosting sesuatu itu menjadi inspirasi boleh itu kita berbagi inspirasi agar memotivasi yang lain baik mananin dan misli kita ada satu orang lagi yang dari tadi hanya mantau doang misli ya bang Fendi ya sebagai pelatih nih bagaimana hasil diskusinya mungkin ada saran untuk teman-teman dari Akademi Persija bagaimana menjaga performanya supaya tetap punya kualitas karena kan yang kita tahu beberapa bulan terakhir ini kan kita kan udah tidak ada lagi bola ya setelah bola jadi atau mungkin dari materi nanti saat training ya dari Bang Danis dari Bang Ferdi silahkan Bang Ferdi oke mantap terima kasih Bang Ramdani saya tertarik nih soal tantangan ya kan menurut saya tantangan di usia dini itu menurut saya di usia dini sangat berat untuk mereka ya tapi tadi Bang Danis bilang itu gak ada alasan untuk kita harus hadapi tantangan itu saya sangat setuju sekali terus soal tuntutan dari pelati harus ikut tuntutan pelati bukan sebalik ya kata Bang Ramdani itu sangat setuju saya karena di usia dini kan ini kesempatannya kita belajar jadi sebelum masuk ke janjian profesional kita harus menghadapi dulu nih tantangan-tantangan di junior kalau kita bisa menghadapi tantangan itu kita akan masuk ke level berikutnya dimana di level senior tapi kalau misalkan di level junior kita dapat tantangan dan kita meluh dan kita ada tantangan malah kita malah malas ya gimana mau masuk ke level berikutnya sedangkan di level junior itu kita gak mau menghadapi itu saya sangat setuju sekali terus yang tadi itu yang latihan yang latihan anggap pertandingan untuk meningkatkan PD tadi Alvin tanya itu itu sangat bagus menurut saya kita harus membayangkan di latihan itu seperti pertandingan bukan datang latihan hanya berbicanda jadi di latihan aja kita gak bisa fokus gimana di pertandingan yang lebih sulit sedangkan latihan kan gak sesulit pertandingan jadi ini bagus untuk kalian semua dari Bang Ramdhani mulai hari ini setelah ada masukan dari Bang Ramdhani eh Bang Ramdhani mulai ke depannya ya ikutin lah apa kata Bang Ramdhani kalau kalian mau jadi seperti Bang Dhani ya lakukan apa yang dikatakan Bang Dhani itu aja sih mantap Bang Ramdhani lanjutkan ya sama-sama coach luar biasa nih coach ini coach ini sempat main bareng nih coach ini coach hebat ini jadi Pak Ferdy ini sempat di tahun 2019 list ya sempat jadi pelatih sempat main di Vila 2000 kita ya ya sama Coach Ferdy ini mana nih ya dia dulu pernah main di Vila 2000 bareng ya ini pemain serba bisa luar biasa istilahnya dibilang kalau zaman sekarang mana hati Les Tusen nah ini dulu si karena biasa manggilnya Endo ya coach Endo ini luar biasa nih bisa main di mana aja terus bertahannya luar biasa mantap sukses Bang Nani siap kita sudah di penghujung acara Listi jadi kita sebelum kita tutup semua mungkin saya dan Listi terima kasih kepada semua pemain untuk Coach Ferdy terima kasih teman-teman juga Bang Denny terima kasih banyak kita minta satu kalimat penutup Bang Denny apa nih buat teman-teman jadi sebelum kita akhiri ini kalimat penutupnya apa buat kalimat penutupnya buat teman-teman junior untuk adik-adik semua ya di usia muda itu bukan adalah usia yang sulit sebenarnya tapi bisa bisa jadi hal yang sulit jadi hal yang bisa membuat kita untuk sukses hanyalah berlatih latihan 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 karena hanya sekali latihan tidak cukup membuat kita untuk cepat untuk meraih kesuksesan latihan bukan hanya sekali latihan dua kali latihan tiga kali kalau dengan konsumsi makanan suplemen yang bagus itu sangat baik tapi ya kalau misalkan kita kebutuhannya juga dari keluarga memang ini pas-pasan Abang juga dulu juga pas-pasan jadi ya sesuai dengan kebutuhan tapi porsinya tetap jangan satu kali latihan latihan itu bukan hanya sekali untuk orang yang untuk menjadi sukses itu bukan hanya sekali latihan bisa dua bisa tiga terserah tapi jangan hanya sekali latihan siap jadi intinya tuh latihan 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 terus latihan terus latihan datang terima kasih Bang Ramdani terima kasih Bang Ramdani siap 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 sukses semua terima kasih Bang Ramdani siap sama-sama siap sukses terus ya sukses buat kita semua amin di Jakarta Listik dan akhir karena teman-teman Jackmania terima kasih telah mantau youtube Persija Jakarta di meeting internal kali ini saya Dwi Putra saya Lisyana gue Persija gue Sierpia